Halo sangpa ngendali air dimanapun anda berada selamat malam reverse semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Oke teman-teman ini adalah video yang kesekian ya dan saya sudah lama nggak kita update ini kira-kira dua minggu yuk kita intip Bagaimana perkembangan nanorift tank tanpa skimmer yang berusia 10 bulan Alhamdulillah nih sob akwarung ini sudah berusia 10 bulan loh dan mengalami beberapa kendala beberapa hari yang lalu beberapa minggu sih beberapa minggu lalu itu pernah terjadi serangan Alga ya sudah pernah saya update di video sebelumnya jadi ceritanya itu saya main dosing dosingan dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya seperti ini jadi perjuangan selama 10 bulan itu memang sedikit melelahkan ya teman-teman ya tapi kalau misalkan kita telaten tuh hasilnya akan memuaskan teman-teman Hai meskipun akwarung ini tanpa skimmer gitu ya ternyata hasilnya bisa ya dan bagus kok asalkan kita rutin merawat ya kalau saya ini perawatannya dua minggu sekali ganti air bahkan ketika kemarin terserang Alga itu satu minggu sekali saya ganti air kemudian setelah satu minggu saya rutinkan dua hari sekali ganti air begitu seterusnya dan akhirnya kembali lagi ke dua minggu ganti air Hai nah di pengkalian ini adalah karang anemon teman-temannya sebelumnya akwarung ini sangat susah pelihara kaleng-kaleng anemon biasanya mesti rontok dan kena bronceli alhamdulillah sekarang sudah normal teman-temannya apakah ini pertanda akwarung sudah matur beberapa biota baru juga saya masukkan ya ini ada babut oran ya dan yang dibawah itu saya tambahin beberapa biota lain yaitu eh zoa ya kita lihat jawanya setiap apa ini dia ini adalah candy Apple ya candy Apple yang grid-an kemudian kemarin juga sempat saya tambahkan yang baru di sini di sebelahnya nah ini ya dan juga saya tambahkan poly button ini ya oleh baton teman-teman warnanya pink untuk yang lain adalah biota yang lama ya Alhamdulillah sekarang seger-seger banget loh sebelumnya wuuh miris banget disini itu pokoknya banyak banget eh lumut ya atau alga wuh pokoknya ngeri disini sampai semuanya tertutup sama alga kuncinya apa telaten teman-teman ya dan jangan pakai yang macam-macam saya selama menyembuhkan alga itu saya enggak pernah dosing macam-macam teman-teman ya cuma bakteri teman-teman dan bakterinya saya kultur sendiri gimana bateri kultur sendiri tuh rahasia ya itu rahasia perusahaan tapi untuk teman-teman disini saya kasih kalau misalkan butuh gitu atau pas saya rawat rawat punya teman-teman disini lokal di lumajang saya kasih bateri yang racikan saya sendiri Alhamdulillah hasilnya seperti ini teman-teman ke air juga jernih dan juga hasilnya ke kora-kora bagus ya itu pakai bakteri yang saya produksi sendiri kultur ya itu racikannya dari teman-teman River di Malang guru saya disana dan disini kemarin teman-teman juga sempat saya tambahkan diantaranya ada zewa polibuton ini ya kemudian itu ada grandis temen-temen itu ya grandis satu mata remen itu dari Omawan kemarin satu harganya disini kisaran 250.000 satu mata top kemudian disini juga ada lakers ya lakersnya ada tiga mata itu juga baru kemudian ini saya frag disini Candy Apple ya seperti yang teman-teman ketahui akwarium laut nano ini memang tanpa skimmer ya dan hanya menggunakan filter belakang jawabannya bisa ya sangat bisa lah ini begini cuma memang kendalanya yaitu karena akwarium filter belakang itu karena filternya kecil jadi untuk rumah baterinya juga sedikit teman-teman ya di sini ada blastudo warna sebelumnya blastudo warna ini sempat rontok teman-teman ya setelah tak taruh di atas itu dia rontok ternyata setelah tak taruh di bawah dan arusnya kenceng kok malah sehat ya Oh berarti arusnya harus kenceng sedikit kenceng dan cahayanya sedikit low ya Nah ini juga baru ya ini sempat saya tambahkan disini jamur produktif warna black ini nantinya kalau lama-kelamaan gitu dia akan jadi jamur balon temen-temen ya semoga aja segera jadi balon nah ini kan sudah muncul balon-balonnya cuma balonnya nggak bunter ya kalau misalkan sudah lama Insya Allah akan jadi bunter ini jamur redaktif teman-teman ya kalau ini jamur mata sapi kita ke atas nah ini juga baru temen-temen ya karangan eme ijo disini ini sebenarnya afkiran ya sisa dari frak-frakan yang tak jual karena belum laku sama temen-temen biasanya ngambilnya itu enggak langsung diambil gitu ya kemudian tak terus ini Nah pas sudah tak terus ini mau dibeli Wah jangan kebiasaan arah disini gitu kalau sudah masuk di tank display atau nano ini kelihatan bagus minta dibeli kalau sudah itu ya enggak mau tak jual lah orang sudah di tank nano ini kalau sudah di tank nano enggak dijual ya kecuali kalau di tank display Oh sorry ya maksudnya di tank display coral ya kemudian apalagi ya untuk lampu saya tetap pakai lampu ini ya Setia yang aku punya DIY ini kalau kalian penasaran kalian bisa lihat reviewnya di video saya sebelumnya nanti akan saya berikan linknya di deskripsi ya jadi lampunya ini sangat rekom banget teman-teman murah dan recommended ini bisa beli online kisaran harganya 300ribuan ya sudah ada kipasnya satu kemudian dimernya ada tiga warnanya ya ini karena saya rekam jadi untuk warna birunya tak sedikit jadi saya tidak pakai SIM ndak pakai filter ya sekarang ya cuma pakai trik main lampunya di kecilkan tepuk-tepuk putar gitu ya sampai ketemu settingan yang pas terus disini untuk nano tank ini saya pakai kipas ya kipasnya enggak tahu-tahu rek dua ya gua seluruh band adem memang bahwa dek banget loh ini kalau kita tes ini oh dingin rek ini kalau di termo ini enggak normal ya ndak wajar ini termonya di termo ini 28 ya tapi kalau misalnya kisaran telepon satunya itu 27 jadi kisaran 27 28 Oh ya tadi sempet saya tambahkan pemain baru ya pemain baru Dori Dori nya masih baru itu Dori yang ukuran T esi es kalau orang-orang sini punya es kalau saya nyebutnya teh jilik ukuran es kalau dari dari suppliernya Hai mana ya Oh sembunyi dan ada kabar terbaik juga disini ada apa namanya nih teman-teman hewapa namanya yups bener banget namanya adalah acan lor temen-temen ya acan lor kok acan lor sih bukan dong eng-eng-eng namanya adalah duncan ya hampir mirip lah acan dan duncan kabar baiknya dia itu sudah beranak ya rek sebelumnya cuma satu ekor sekarang anaknya ada dua tuh kelihatan kan Nah itu ya kelihatan ya dari samping dia beranak rek dua ini nanti bisa difrak kalau dia sudah anaknya tuh pemanjang ya dan punya tulang sendiri gitu ya semoga aja segera punya teman-teman telang sendiri dan bisa difrak duncan eeng temen-temen disini ada ngincar loh ini tapi nggak tak jual sorry kalau yang ini ada jenis jamur-jamuran sih ini saya yang saya suka ini jamur fire rodaktis ini ada blasto musa merleti atau pipa salim ya ini ada blasto musa dua warna temen-temen satu ekor cuma dia bisa melembung besar ya oke ini adalah sekilas video update 10 bulan perkembangan dan akuarium laut nanotank tanpa skimmer ya tanpa skimmer ya tak kecoyok ya ini lihat ya skimmernya enggak ada dan untuk isi filternya cuma ini tak nyalakan flashnya isi filternya cuma kapas kemudian waduh ini ada pita-pitaan juga ya itu ya ada rumah baterinya pakai momogi kemudian ini pecan tanpa mumogi dan deadrock langsung pompa dan tidak lupa pakai auto top-up ya kemudian saya juga pakai WM nya merk ibu su4 agar bisa melambah-lambah gitu loh bergoyang-goyang nah ini kan goyang kanan kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan keren ya kalau misalkan pakai webmaker yang goyang-goyang orangnya juga goyang-goyang tuh lihat tuh ya kan goyang-goyang kan oke sampai disini dulu ya untuk update angkorm laut nanotank usia 10 bulan no skimmer dan lampunya hanya DIY isinya seperti ini ya ya tuh melambah-lambai kemudian yang lainnya juga cahat-cahat ini ada si Nemo Nemo Picasso dia ada hosing di karang anemon itu ini bahaya ini cuma alhamdulillah beberapa hari ini bukan beberapa hari ini tapi akhir-akhir ini di memang dia itu suka hosing di karang anemon ya Andra juga orang anemonya tetap sehat ya kuncinya itu tadi tetap dirawat dalam artian WC atau water searching selama dua minggu sekali ya bahwa kan itu dia pasti main disini itu nah kamu ya tak kasih mahakan kamu Nemo oke teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan jangan langsung kan di komentar saja ya mohon maaf videonya kecek-kecek yang penting ada ilmunya sedikit ilmunya intinya teman-teman kalau main rift tank jangan mudah menyerah tapi temukan solusinya ya seperti saya ini kemarin sempet terserang alga full hijau kabe sempet saya itu malah pengen tak bongkar dan sebagainya atau pengen tak kuras itu ya total tapi Alhamdulillah setelah saya menemukan jawaban akhirnya tak kuras rutin Hai dan juga saya beri bakteri bakteri apa sih bakteri yang rakitan dan juga pakai yang ini apa itu ini nanti akan saya update di video selanjutnya rahasia sukses memerangi alga dan sebagainya Oke sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sambungan dalam air beri ya 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 Terima kasih.